Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, malam hari ini kita dipertemukan kembali pada pelajaran ekonomi yang nanti akan kita bahas adalah elastisitas penawaran Maka sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua Berdoa, mulai Berdoa, selesai Selamat malam Mbak Sintia, apakah Mbak Sintia mendengar suara saya? Oke, Alhamdulillah Selamat malam Bunda Farid Malam hari ini kita membahas mengenai elastisitas penawaran Berarti kita melihat elastisitas penawaran ini adalah dari sisi penjual atau dari sisi produsen Kalau minggu lalu kita belajar mengenai elastisitas permintaan Kita melihat dari sisi pembeli, dari sisi konsumen Kalau elastisitas penawaran, maka kita melihatnya adalah dari sisi produsen atau penjual Ya, waalaikumsalam Bunda Farid Oke, elastisitas penawaran merupakan kepekaan penawaran akibat adanya perubahan harga Di sini, elastisitas itu berkenaan dengan seberapa besar Seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan Pada prinsipnya, elastisitas penawaran itu hampir sama dengan elastisitas permintaan Dari sisi penjual atau pembelinya saja yang kita lihat Pada prinsipnya adalah sama Kita melihat seberapa besar kalau elastisitas penawaran itu Kita melihatnya seberapa besar perubahan harga berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan Maka, rumus yang kita gunakan juga hampir sama Kalau elastisitas permintaan kita menyimpulkan Simbolnya adalah ED, Elasticity Demand Kalau elastisitas penawaran itu ES, Elasticity Supply Maka dilambangkan dengan ES Kalau ED berarti elastisitas permintaan Kalau ES, Elasticity Penawaran S itu Supply Waalaikumsalam Mbak Meri Mbak Fenty juga sudah masuk Rumus yang kita gunakan sama Ki2 kurangi Ki1 Dibagi Ki1 Per Ki1 Kemudian dibagi P2 kurangi P1 Per P1 Nah, kemarin Mbak Fenty mungkin masih bingung dalam penggunaan rumus permintaan Elastisitas permintaan Ini kita nanti mencoba untuk menghitung elastisitas penawaran Ya Ya, kemarin misal minggu yang lalu ya Mbak Meri Itu sinyalnya agak terganggu Suara saya pun pada saat mengajar tidak kedengaran dari sana Sehingga ya Ini ya, menimbulkan Menimbulkan sesuatu yang tidak Ini ya, tidak Terjadi miskomunikasi Nah, malam hari ini Alhamdulillah sinyalnya bagus Mari kita lanjutkan lagi Sampai sini ada yang ditanyakan Dari elastisitas penawaran Pada intinya sama ya Cuman dari mana kita melihatnya Kalau permintaan berarti dari sisi pembeli Kalau penawaran dari sisi penjual Ataupun produsen Nah, kita lanjut Ya, waalaikumsalam mas Anto Kita lanjut ke Jenis-jenis elastisitas Nah, disini Jenis-jenis elastisitas penawaran Itu juga dibagi 5 Kalau ES lebih dari 1 Maka disebut Elastis Ya Elastisitas penawarannya Yaitu jenisnya elastis Kalau ES kurang dari 1 Maka disebut Inelastis Kalau ES sama dengan 1 Berarti unitary elastis Kalau ES sama dengan 0 Maka disebut Inelastis sempurna Kalau ES sama dengan tak terhingga Maka disebut Elastis sempurna Nah, mari kita akan Kita belajar Masing-masing pengertian Dari jenis-jenis Elastisitas penawaran Oke, yang pertama Disini ES lebih dari 1 Itu disebut Elastis Elastis Kenapa disebut Elastis? Karena Produsen Begitu peka Terhadap Perubahan Harga Nah Kita lihat Di Gambar Kurvenya Kalau kemarin Kurva Permintaan Itu Dari Sisi Kiri atas Ke kanan Bawah Kalau Penawaran Dari Kiri bawah Ke kanan Atas Dari Dari Kiri bawah Ke kanan Atas Yang digambarkan Garis Merah Ini menandakan Kurva Penawaran Nah, kenapa kok Dari kiri Bawah Ke kanan Atas Ingat Di Hukum Penawaran Hukum Penawaran Jika Harga Barang Itu Rendah Maka Jumlah Barang Yang Ditawarkan Sedikit Jika Harga Barang Yang Ditawarkan Itu Mengalami Kenaikan Maka Jumlah Barang Yang Ditawarkan Juga Akan Naik Maka Kurva Penawaran Itu Digambarkan Dari Sisi Kiri Bawah Ke Kanan Atas Disini Digambarkan Dengan Garis Merah Nah Kenapa Disini Jenisnya Disebut Elastis Karena Produsen Begitu Pekat Terhadap Perubahan Harga Artinya Meskipun Disini Terjadi Perubahan Harga Yang Sedikit Bisa Mengakibatkan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Mengalami Kenaikan Yang Besar Jadi Perubahan Harga Yang Sedikit Bisa Mempengaruhi Jumlah Barang Yang Ditawarkan Begitu Besar Perhatikan Jarak P1 Dengan P2 Ingat Dalam Kurva Penawaran Apabila Garisnya Vertical Vertical Berdiri Maka Dilambangkan Harga Atau P Price Harga Tetapi Kalau Gambar Kurvanya Itu Horizontal Mendatar Maka Itu Dilambangkan Dengan Ki Ki Itu Kuantiti Maka Disini Ada P1 Berarti Itu Perubahan Harga Mula Mula Sebelum Terjadi Perubahan Kemudian Disini Ada P2 Berarti Setelah Ada Perubahan Harga Kemudian Disini Ada Ki 1 Berarti Itu Jumlah Barang Yang Ditawarkan Mula Mula Kemudian Ki 2 Itu Berarti Jumlah Barang Yang Ditawarkan Setelah Terjadi Perubahan Harga Nah Kita Amati Ya Waalaikumsalam Mbak Nurul Ini Kayaknya Mbak Nurul Siswa Baru Ya Murid Baru Oke Selamat Mengikuti Mbak Nurul Nah Disini Perhatikan Jarak P1 Dengan P2 Itu Jaraknya Kan Sempit Sedikit Tetapi Berpengaruh Sangat Besar Berpengaruh Sangat Besar Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Maka Ini Disebut Sebagai Elastis Ya Penawarannya Disebut Sebagai Elastis Karena Karena Perubahan Harga Yang Sedikit Bisa Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Dalam Jumlah Yang Besar Oke Contohnya Ya Contoh Dari Penawaran Yang Bersifat Elastis Adalah Semua Barang Barang Hasil Produksi Pabrik Atau Perusahaan Nah Hasil Produksi Pabrik Atau Perusahaan Ya Misalnya Sepatu Tas Nah Itu Ya Oke Waalaikumsalam Ini ada Mas Patih Mbak Nurul Mbak Susi Selamat Bergabung Selamat Mengikuti Sampai Sini Dari Teman-teman Ada Yang Ditanyakan Oh Ya Barang Sekunder Oke Mas Anto Benar Barang Sekunder Itu Digolongkan Atau Jenisnya Penawaran Adalah Elastis Ya Barang Sekunder Tetapi Ingat Kalau Penawaran Berarti Kita melihatnya Adalah Dari Sisi Produsen Berarti Semua Produsen Yang Menghasilkan Barang Barang Pabrik Ya Barang Barang Pabrik Yang Sifatnya Adalah Sekunder Mas Anto Kita melihatnya Adalah Dari Sisi Penjual Atau Dari Sisi Produsen Oke Dari Sisi Perusahaan Ya Bukan Dari Sisi Pembeli Kalau Dari Sisi Pembeli Kita Melihatnya Dari Sisi Permintaan Oke Berarti Disini Adalah Perusahaan Perusahaan Yang Menghasilkan Barang Barang Yang Sifatnya Adalah Sekunder Itu ya Hasil Dari Pabrik Atau Perusahaan Oke Oke Mas Anto Dan Teman-teman Itu Salah Satu Contoh Penawaran Atau Jumlah Barang Ditawarkan Yang Sifatnya Adalah Elastis Kemudian Yang Kedua Nah Disini Ada Inelastis Yaitu Kurva Penawaran Yang Sifatnya Adalah Inelastis Kenapa Disebut Inelastis Karena Perubahan Harga Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Disini Kita Amati Kurvanya Jarak Antara P1 Dengan P2 Itu kan Jaraknya Besar Jaraknya Lebar Tetapi Pengaruhnya Dampaknya Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Itu Hanya Sedikit Ya Itu Hanya Sedikit Jadi Disini Penawarannya Itu Bersifat Inelastis Perubahan Harga Yang Besar Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Dampaknya Hanya Sedikit Nah Teman-teman Bisa Memberikan Contoh Yang Sifatnya Adalah Inelastis 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 Berarti Terjadi Perubahan Harga Tetapi Ya Tetapi Tidak Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Misalnya Keberas Semua Hasil Pertanian Pertanian Barang Hasil Pertanian Itu Merupakan Barang-barang Yang Sifatnya Adalah Inelastis Ya Mbak Mary Karena Apa Karena Dia Ya Karena Hasil Pertanian Tadi Itu Dibatasi Oleh Musim Dibatasi Oleh Masa Panen Misalkan Yang Dicontohkan Mas Antop Beras Beras Garam Itu Kan Mereka Panen Beras Dan Garam Dipanen Itu Saat Saat Tertentu Nah Disini Perubahan Harga Pada Beras Pada Barang-barang Pokok Misalnya Beras Garam Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Ditawarkan Karena Apa Oke Mbak Sintia Karena Disini Dibatasi Oleh Musim Atau Masa Panen Sehingga Berapapun Harganya Kalau itu Tidak Masa Panennya Maka Tidak Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Kalau Misalnya Saat Harganya Naik Saat Harganya Naik Tetapi Barang Itu Belum Dipanen Kan Berarti Tidak Ada Petani Tadi Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Hal Untuk Meningkatkan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Karena Dibatasi Oleh Musim Nah Sekarang Ini Sekarang Ini Di Desa Itu Banyak Panen Ketela Pohon Kemarin Kemarin Bulan Bulan Lalu Itu Ketela Pohon Harganya Tinggi Tetapi Bagi Petani Petani Yang Belum Masa Panen Ketela Tidak Bisa Meningkatkan Jumlah Ketela Yang Ditanam Nah Saat Sekarang Bulan Bulan Ini Ketela Pohon Yang Dipanen Itu Jumlahnya Sangat Banyak Sehingga Berakibat Pada Turunnya Harga Ketela Pohon Nah Karena Tadi Dibatasi Oleh Masa Panen Yang Tidak Bisa Langsung Misalnya Perubahan Harganya Itu Tinggi Kemudian Hasil Pertanian Tadi Dijual Kan Tidak Harus Menunggu Barang-barang Pertanian Tadi Waktunya Dipanen Sehingga Barang-barang Hasil Pertanian Itu Sifatnya Inelastis Oke Nah Itu Ya Oke Ada Jaku Ya Pokoknya Hasil-hasil Pertanian Itu Sifatnya Adalah Inelastis Oke Mbak Nur Oke Waalaikumsalam Mbak Nur Selamat Belajar Mengikuti Pelajaran Elastisitas Penawaran Oke Teman-teman Faham Maksudnya Kalau Hasil Perikanan Hasil Perikanan Ya Ada Ada Musim-musim Tertentu Tetapi Kalau Perikanan Itu Kan Yang Berkurang Biasanya Adalah Musim Ini Masa Bulan Purnama Masa Bulan Purnama Kalau Bulan Purnama Kan Hasilnya Tidak Begitu Besar Nah Disini Perubahan Harga Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Ditawarkan Hasil Perikanan Pun Sama Sama Dengan Hasil Pertanian Apalagi Kalau Hasil Perikanan Itu Kan Ya Hampir Setiap Hari Itu Bisa Diproduksi Dia Tidak Dibatasi Oleh Masa Panen Atau Musim Hampir Setiap Hari Kan Bisa Memperoleh Ikan Meskipun Jenisnya Tidak Sama Gitu Ya Intinya Kalau Barang Itu Sifatnya Adalah Inelastis Berapapun Harganya Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Jumlah Barang Ditawarkan Itu Hasilnya Adalah Tidak Terlalu Besar Jumlah Barang Ditawarkan Itu Tidak Terlalu Besar Meskipun Terjadi Kenaikan Harga Yang Sangat Tinggi Berarti Itu Kalau Hasil Perikanan Masuknya Juga Ke Inelastis Nah Nanti Coba Kita Amati Ke Inelastis Sempurna Mas Anto Dan Teman-teman Coba Sebentar Ok Prijatik Ke Elastis Oke Itu Tadi Masuknya Ke Inelastis Inelastis Perubahan Harga Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang Ditawarkan Karena Hasil Pertanian Hasil Perikanan Itu Hasil Yang Didapat Adalah Cukup Stabil Sehingga Tidak Berdampak Pada Jumlah Ikan Atau Hasil Pertanian Yang Dijual Nah Itu Oke Mas Anto Dan Teman-teman Hasil Pertanian Hasil Perikanan Itu Sifatnya Adalah Inelastis Karena Dibatasi Oleh Musim Panen Dibatasi Masa-masa Musim Oke Bisa Kita lanjut Kembali Nah Kalau Unitary Elastis Ya Musim-musiman Mas Anto Musim-musiman Coba Oke Sebelum Kita lanjut Coba Kita Analisis Dari Pertanyaannya Mas Anto Ikan Tadi Hasil Perikanan Kalau Hasil Pertanian Kan Jelas Ya Mereka Mendapatkan Hasilnya Itu Tergantung Dari Musimnya Misalnya Harganya Itu Mengalami Kenaikan Tetapi Saat Barang Itu Belum Waktunya Dipanen Itu Kan Petani Tidak Bisa Menjual Tanamannya Ya Karena Belum Waktunya Dipanen Kalau Hasil Perikanan Itu Kan Hampir Setiap Hari Kita Atau Nelayan Itu Memperoleh Ikan Nah Disitu Oke Kita Analisis Dulu Ya Mas Anto Dan Teman Teman Kita Belajar Dari Kenyataan Dalam Kehidupan Sehari-hari Apakah Itu Sifatnya Inelastis Ataukah Sifatnya Adalah Elastis Kalau Jumlahnya Banyak Kalau Jumlahnya Banyak Maka Harganya Turun Kalau Misalnya Harganya Itu Nah Berarti Itu Dilihat Dari Jumlah Barang Yang Ditawarkan Berpengaruh Terhadap Harga Hasil Perikanan Itu Kan Tidak Tergantung Pada Ini Ya Harga Justru Ketika Ikannya Itu Diperoleh Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Maka Harganya Bisa Turun Ya kan Kalau Musimnya Itu Banyak Memperoleh Ikan Yang Tersedia Di Pasar Itu Banyak Maka Bisa Mengakibatkan Harga Itu Turun Enggak Mbak Mary Kalau Elastis Itu Harga Yang Sedikit Bisa Berpengaruh Terhadap Barang Yang Ditawarkan Misalnya Kalau Barang Produksi Ya Misalnya Tas 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 Itu Kalau Harganya Mengalami Kenaikan Baru Digemari Oleh Masyarakat Maka Pengusaha Itu Termotivasi Untuk Memproduksi Jumlah Barang Yang Ditawarkan Oke Gimana Oke Tadi Mbak Mary Tadi Mbak Mary Berpendapat Bahwa Barang Ikan Itu Elastis Tidak Karena Apa Karena Disini Sifatnya Elastis Itu Produsen Begitu Pekat Terhadap Perubahan Harga Misalnya Tas Disini Membicarakan Hasil Produksi Pabrik Atau Perusahaan Misalnya Tas Atau Sepatu Di Pasaran Sedang Digemari Oleh Masyarakat Sehingga Mengakibatkan Barang Tas Dan Sepatu Tadi Mengalami Kenaikan Harga Sehingga Dari Sisi Penjual Dari Sisi Produsen Termotivasi Untuk Memproduksi Barang Tas Ataupun Sepatu Tadi Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Karena Diharapkan Dengan Harga Yang Tinggi Itu Produsen Maupun Penjual Tadi Bisa Memperoleh Keuntungan Jadi Dengan Harga Yang Tinggi Barang Dengan Harga Yang Tinggi Itu Bisa Memotivasi Para Penjual Maupun Produksi Produsen Untuk Memproduksi Dalam Jumlah Barang Yang Lebih Banyak Apakah Dari Teman Teman Sudah Kembali Sudah Bisa Mendengar Suara Saya Alhamdulillah Oke Kita Lanjut Kembali Pendapat Saya Pendapat Saya Kalau Hasil Perikanan Itu Juga Sifatnya Adalah Inelastis Inelastis Karena Perubahan Harga Perubahan Harga Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jumlah Barang Yang ditawarkan Misalnya Ikan Ikan Itu kan Setiap hari Nelayan Nelayan Itu kan Memperolehnya Sehingga Disitu Kalau Misalnya Baru Musimnya Baru Musimnya Itu nanti Harganya Bisa Rendah Kalau Kalau Baru Baru Musimnya Itu kan Banyak Ikan Yang Tersedia Di Pasaran Itu Banyak Sehingga Barang Ikan Yang Ditawarkan Itu Banyak Tetapi Kalau Tidak Musimnya Harga Ikan Itu Mahal Karena Jarang Ditemui Di Pasaran Maka Sifatnya Adalah Inelastis Oke Semua Faham Tadi ya Mas Anto Ya Dibatasi Dengan Musim Oke Kesimpulannya Adalah Barang Barang Ikan Barang Ikan Ikan Hasil-hasil Dari Perikanan Itu Merupakan Sifatnya Adalah Inelastis Karena Dibatasi Oleh Musim Tadi ya Musim-musim Tertentu Hasilnya Banyak Kalau Misalnya Musimnya Tidak Mendukung Maka Hasilnya Sedikit Oke Kita lanjut Lagi Oke Faham Ya Oke Terima kasih Mas Anto Dari Tadi Dari Yang Ditanyakan Sama Mas Anto Kita Bisa Menganalisis Bersama Karena Itu Juga Berkaitan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Nah Oke Kalau Misalnya Tidak Mendapatkan Jawaban Buat PR Kita Bersama Itu Yang Namanya Proses Belajar Oke Yang Dilanjut Lagi Disini Ada Uniter Elastis Kalau Uniter Elastis Itu Persentase Perubahan Harga Sebanding Dengan Persentase Perubahan Jumlah Penawaran Berarti Intinya Perubahan Harga Itu Berpengaruhnya Sama Dengan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Itu Namanya Uniter Elastis Jumlah Barang Yang Ditawarkan Itu Dipengaruhi Oleh Jumlah Harga Oleh Harga Yang Ditawarkan Itu Jumlahnya Adalah Sama Disini Persentase Perubahan Harga Sebanding Dengan Persentase Perubahan Jumlah Penawaran Itu Disebut Uniter Elastis Kalau Nanti Penghitungannya Itu Sama Dengan Satu Sama Dengan Satu Maka Disebut Uniter Elastis Itu Uniter Elastis Nah Disini Ada In Elastis Sempurna Besarnya Perubahan Harga Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Yang Ditawarkan Disini Berapapun Harganya Itu Tidak Terpengaruh Atau Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Ditawarkan Jumlah Barang Ditawarkan Itu Tetap Sama Nah Misalnya Saya Contohkan Elastis Sempurna Misalnya Tanah Yang Namanya Tanah Itu Kan Jumlahnya Itu Sama Ya Berapapun Harga Mengalami Kenaikan Kalau Tanah Tanah Dimiliki Itu Tetap Ya Maka Tidak Berpengaruh Pada Barang Yang Ditawarkan Tadi Banyak Sedikitnya Yang Diperoleh Hasil Yang Diperoleh Itu kan Tergantung Pada Luas Sempitnya Tanah Yang Dimiliki Sehingga Disini Berapapun Harga Yang Berubah Itu Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Yang Ditawarkan Maka Yang Namanya Tanah Itu Kan Ya Satu Hektar Kalau itu Harganya Tinggi Memperoleh Hasil Yang Banyak Kalau Misalnya Tanahnya Sempit Maka Hasil Yang Diperoleh Pun Sedikit Sehingga Disini Tidak Berpengaruh Terhadap Barang Yang Ditawarkan Apakah Teman-teman Faham Maksudnya Disini Inelasti Sempurna Oke Misalnya Obat Kita Analisis Obat Besarnya Perubahan Harga Misalnya Obat Itu Harganya Mahal Maka Iya Oke Mbak Mary Sip Terima Terima kasih Obat Berapapun Ya Berapapun Harga Obat Itu Oh Sini Oke Oke Gini Mbak Mary Kita Analisis Dulu Disini Berarti Obat Itu Kita Lihat Adalah Dari Sisi Produsennya Kalau Kita Melihat Obat Ini Kan Dari Sisi Pembelinya Sehingga Disini Kalau Obat Ketika Sakit Berarti Dari Sisi Pembeli Dari Sisi Konsumen Berarti Belum Masuk Kategori Penawaran Karena Pasien Yang Sakit Membutuhkan Obat Berarti Pasien Tadi Sebagai Pembeli Sebagai Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Kalau Inelastis Sempurna Kita Melihat Dari Sisi Penawaran Nah Oke Besarnya Perubahan Harga Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Yang Ditawarkan Ya Misalnya Perusahaan Perusahaan Obat Ya Besarnya Perubahan Harga Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Ditawarkan Misalnya Perusahaan Perusahaan Farmasi Itu kan Mereka Memproduksi Banyak Sedikitnya Kan Tidak Berpengaruh Pada Harga Tetapi Mereka Memproduksi Itu kan Dari segi Memang Dari segi Kebutuhan Ya Kebutuhan Akan Masyarakat Nah Jadi Disini Benar ya Mas Anto Itu Dilihat Dari Sisi Pembuat Obat Ya Produsen Obat Oke Mbak Mary Ya Kalau tadi Pendapatnya Mbak Mary Adalah Dari Sisi Konsumen Kalau Disini Kita Lihat Dari Sisi Produsen Nah Orang Yang Menghasilkan Orang Yang Membuat Atau Pihak Yang Membuat Tadi Kalau Misalnya Mbak Mary Obat Ketika Sakit Berarti Itu Kita Melihatnya Adalah Dari Sisi Pembeli Dari Sisi Permintaan Oke Itu ya Mbak Mary Sama Mas Anto Dan Juga Teman-teman Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Ada Yang Ditanyakan Nah Tadi Yang Saya Contohkan Misalnya Tanah Misalnya Perubahan Harga Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Yang Ditawarkan Misalnya Satu Hektar Itu kan Menghasilkan Jumlah Yang Banyak Kalau Misalnya Tanahnya Itu Sedikit Nanti Hasil Yang Diperoleh Juga Sedikit Sehingga Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Barang Yang Ditawarkan Oke Itu ya Ada Yang Ditanyakan Atau Kita Lanjut Gimana Oke Kita Lanjut Kita Lanjut Ke Elastis Sempurna Kalau Elastis Sempurna Berarti Penawarannya Dapat Mencapai Jumlah Yang Tak Terhingga Walaupun Harga Barangnya Tetap Nah Disini Juga Barang Barang Hasil Perusahaan Barang Barang Hasil Pabrik Itu Juga Bisa Dikatakan Sebagai Elastis Sempurna Karena Disini Penawaran Dapat Mencapai Jumlah Yang Tak Terhingga Walaupun Harga Barangnya Tetap Apalagi Barang Itu Sedang Diminati Oleh Konsumen Nah Dari Sisi Produsen Menghasilkan Memproduksi Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Karena Memang Disitu Konsumen Baru Atau Sedang Meminati Barang Barang Tersebut Sehingga Disini Penawaran Dapat Mencapai Jumlah Yang Tak Teringga Walaupun Harga Barangnya Tetap Kalau Barang Itu Sudang Diminati Oleh Masyarakat Kemudian Dari Sisi Produsen Itu Tertarik Untuk Memproduksi Sehingga Dari Sisi Perusahaannya Itu Memproduksi Dalam Jumlah Yang Banyak Meskipun Harga Barangnya Tetap Ya Disini Produsen Itu Menghasilkan Barang Yang Tak Terhingga Walaupun Harga Barangnya Tetap Karena Ada Faktor Sedang Diminati Oleh Masyarakat Ya Barang-barang Elektronik Itu Sifatnya Adalah Elastis Ya Kalau Dari Primer Barang-barang Primer Itu Sifatnya Adalah Inelastis Ya Mbak Sintia Ini Sedang Digemari Mbak Sintia Sosial Media Itu Kan Barang-barang Elektronik Jumlah Yang Tak Terhingga Walaupun Harga Barangnya Tetap Nah Disini Produsen Mengejar Keuntungan Keuntungan Yang Sifat Perolehnya Adalah Stabil Punya Anggapan Seperti Ini Sedikit Keuntungan Sedikit Tidak Apa Tetapi Dalam Kurun Waktu Yang Lama Biasanya Seperti Itu Kalau Dilihat Dari Sisi Produsen Untung Si T.O.I. Rapopo Yang penting Usahani Terus Nah Seperti Itu Ada Anggapan Yang Seperti Itu Yang Memotivasi Produsen Untuk Menghasilkan Jumlah Barang Yang Tak Terhingga Meskipun Harga Barangnya Tetap Bunda Farid Lumintu Sedikit Demi Sedikit Yang penting Terus Menerus Dengan Istilah Bunda Farid Adalah Lumintu Oke Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Dari Teman-teman Maka Kesimpulan Malam Hari Ini Kenapa Barang Itu Disebut Sebagai Elastis Kenapa Barang Itu Disebut Inelastis Ya Disini Teman-teman Paham kan Dengan istilah Lumintu Lumintu Itu Terus Menerus Nah Kalau orang Jawa Tadi Siti Siti Rapopo Yang penting Usahani Terus Nah Itu Ya Maksudnya Mbak Mary Adalah Ini Terus Menerus Ya Hasil Yang Diperoleh Itu Lancar Terus Menerus Ya 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 Oke Oke Ya Lama Di Negeri Orang Ya Wong Londo Oke Kita Lanjut Lagi Ke Pelajaran Ya Disini Ada Elastis Dan Inelastis Kenapa Barang Itu Disebut Elastis Kenapa Barang Itu Disebut Inelastis Kalau Disebut Elastis Itu Barang Produksi Pabrik Yang Tidak Tergantung Pada Masa Panen Atau Musim Tadi Ya Yang Tidak Dibatasi Oleh Masa Panen Atau Musim Nah Kalau Barang Itu Disebut Inelastis Maka Barang Hasil Pertanian Yang Dibatasi Oleh Masa Panen Atau Musim Berapapun Tingginya Harga Kalau Itu Memang Belum Musim Panen Ya Tidak Terpengaruh Atau Tidak Berpengaruh Terhadap Petani Karena Petani Petani Itu Panen Hasil Pertanian Ada Musim Musim Tertentunya Ya Ada Waktu Waktu Tertentu Yang Digunakan Untuk Masa Panen Kalau Barang Barang Produksi Pabrik Itu Kan Dia Tidak Tergantung Pada Masa Panen Atau Musim Ya Setiap Hari Mereka Tetap Bisa Berproduksi Menghasilkan Barang Barang Pabrik Nah Ini Bunda Farid Masih Asik Menjelaskan Lumintu Tadi Mengalir Terus Menerus Sampai Sini Teman-teman Sudah Paham Bisa Membedakan Antara Barang Yang Sifatnya Elastis Dan Inelastis Oke Yang Lain Gimana Oke Ini Adalah Inti Atau Simpulan Kesimpulan Kenapa Barang Itu Disebut Elastis Kenapa Disebut Inelastis Oke Ya Manusia Memang Tempatnya Salah Dan Lupa Tapi Tidak Boleh Lupa Terus Mas Anto Oke Kalau Sudah Seperti Biasa Kemarin Kita Sudah Mencoba Menghitung Elastisitas Permintaan Maka Malam Hari Ini Saya Juga Memberikan Contoh Soal Elastisitas Penawaran Ini Yang Baru Masuk Ada Mbak Nurul Ada Mbak Susi Nah Ini Nanti Dicoba Sama-sama Bagaimana Menyelesaikan Contoh Kasus Soal Elastisitas Penawaran Oke Disini Ada Tiga Soal Nanti Kita Sama-sama Akan Menghitung Dan Nanti Tentukan Apa Jenis Dari Barang Tersebut Apakah Nanti Sifatnya Elastis Ataukah Inelastis Ataukah Uniter Elastis Oke Itu ya Gimana Sudah Paham Ini Mbak Nurul Sama Mbak Susi Saya Tampilkan Lagi Rumus Untuk Menghitung Nah Disini Silahkan Mbak Nulu Sama Mbak Susi Menulisnya Kalau Teman-teman Minggu Kemarin Sudah Menulis Rumus Elastisitas Permintaan Maka Bisa Digunakan Tetapi Dengan Lambang Yang Berbeda Kalau Kemarin Kita Menggunakan ED Kalau Sekarang Menggunakan ES Elasticity Supply Atau Elastisitas Penawaran Ya Teman-teman Kalau Kemarin Menggunakan ED Kalau Sekarang Menggunakan ES Tetapi Cara Penghitungannya Sama Ki2 Kurangi Ki1 Jumlah Barang Yang Sudah Terjadi Perubahan Harga Dikurangi Sebelum Ada Perubahan Harga Ya Ki2 Kurangi Ki1 Per Ki1 Dibagi P2 Kurangi P1 Per P1 Oke Kalau Sudah Dicatat Kita Sama-sama Menyelesaikan Soal Sudah Mbak Susi Sama Mbak Nurul Sudah Mencatatnya Kalau Sudah Kita Buka Ke Soal Yang Tadi Oke Kalau Sudah Silahkan Mengerjakan Soal Nomor 1 Kalau Sudah Nomor 1 Kita Bahas Nanti Ganti Ke Nomor 2 Sementara Nomor 1 Dulu Dikerjakan Saya Tunggu 5 Menit Atau 3 Menit Oke Silahkan Teman-teman Menghitung Disini Ada Harga Rambutan 2.000 Per Kilogram Jumlah Rambutan Yang Ditawarkan Itu 50 Kuintal Jika Harga Itu Mengalami Kenaikan Menjadi 4.000 Maka Jumlah Yang Ditawarkan 60 Kuintal Sehingga Terjadi Perubahan Harga Dari 2.000 Menjadi 4.000 Maka Rambutan Yang Ditawarkan Juga Mengalami Kenaikan Apakah Nanti Hasilnya Negatif Sama Kemarin Ataukah Positif Oke Silahkan Teman-teman Menghitung Full Sama Dependum Fel Sama Tampag McLare Mesela Hall Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ketemu hasilnya. Terima kasih. 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 Ki 2 kurangi Ki 1 per Ki 1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Terima kasih. 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 sama dengan 0,2 nah ya, waalaikumsalam mbak Alma, kayaknya sudah lama sekali mbak Alma belum bisa masuk ya kemarin-kemarin hari ini dipertemukan kembali selamat malam mbak Alma oke mbak Fenty apakah jawabannya benar ya, benar, gimana hasilnya positif atau negatif dari teman-teman ya, positif kenapa di elastisitas penawaran itu tandanya positif ingat di hukum penawaran ya hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga suatu barang yang ditawarkan itu tinggi maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat nah harga tinggi mengakibatkan jumlah barang ditawarkan meningkat jadi sebanding nah harga tinggi jumlah barang yang ditawarkan meningkat sehingga itu hubungannya adalah sebanding lurus maka itu tandanya positif sehingga di elastisitas penawaran itu hubungannya adalah positif karena jika harga tinggi maka jumlah barang ditawarkan meningkat nah tadi sempat Mbak Fenty bingung ya bu kenapa kok justru harganya tadi harganya turun kok barang ditawarkan turun nah tadi karena hubungannya adalah positif sesuai dengan hukum penawaran jika harga suatu barang itu naik maka jumlah barang ditawarkan meningkat sebaliknya jika harga suatu barang itu turun maka jumlah barang ditawarkan juga turun maka hubungannya adalah positif kalau satu naik yang satunya naik kalau satunya turun yang lainnya juga turun maka tandanya itu positif tidak usah bingung kemarin kenapa negatif hari ini kenapa positif itu alasannya sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran oke bisa dilanjut kembali untuk nomor soal nomor dua atau dari teman-teman ada yang ditanyakan maksudnya atau yang masih kurang paham silahkan bertanya oke dilanjut kalau dilanjut silahkan teman-teman menghitung soal nomor dua oke mbak leosa ini coba mau tanya atau oke tidak apa-apa ya mas oke teman-teman yang lain kalau misalnya sudah paham silahkan lanjut ke soal nomor dua ya mbak leosa yang belum paham yang mana oke mbak leosa ini mencoba menyelesaikan soal nomor dua dulu kalau nanti tidak paham nanti saya jelaskan kembali ini mbak leosa itu berhubungan dengan rumus ya dengan rumus ya mbak alma nyimak dulu tidak apa-apa oke ya mbak leosa sudah mencatat rumusnya atau belum kalau belum saya diktikan bagi teman-teman yang lain yang sudah paham silahkan menghitung soal nomor dua saya tunggu hasilnya ya ini mbak leosa dan teman-teman yang masih bingung ki2 kurangi ki1 per ki1 dibagi p2 kurangi p1 per p1 maksudnya ki2 kurangi ki1 adalah ki2 itu jumlah barang yang ditawarkan setelah terjadi perubahan harga dikurangi ki1 ki1 itu jumlah barang ditawarkan mula-mula sebelum terjadi perubahan harga ya per ki1 berarti jumlah barang ditawarkan mula-mula dibagi p2 berarti harga setelah perubahan setelah terjadi perubahan harga dikurangi p1 berarti harga mula-mula dibagi atau per p1 berarti harga mula-mula ini misalnya mbak leosa soal nomor 2 saat harga tas kulit 100.000 per buah jumlah barang ditawarkan 200 tas ketika harga turun menjadi 80.000 maka jumlah yang ditawarkan 160 berarti ki2 setelah terjadi perubahan maka ki2 adalah 160 dikurangi jumlah barang yang ditawarkan mula-mula sebelum terjadi perubahan harga maka dikurangi 200 160 dikurangi 200 per 200 ya 160 dikurangi 200 per 200 dibagi p2 berarti setelah terjadi perubahan harga ini menjadi turun maka p2 80.000 dikurangi 100.000 per 100.000 oke silahkan mbak leosa menghitungnya ya ki2 itu setelah terjadi perubahan harga barangnya ki itu kuantiti jumlahnya kalau p itu price harganya oke saya tunggu ya mbak leosa ya oke coba dihitung ini waktu tinggal 9 menit yuk dimanfaatkan teman-teman untuk bisa menyelesaikan soal nomor 2 ingat kalau sudah masuk ke pembaginya maka nanti hasilnya dibalik jadi perkalian jangan sampai tidak dibalik kalau sudah masuk pembagian dibalik kemudian dikali 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 bila gula dikali 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 nah itu 0,2 berarti Mbak Fenty belum mengalihkan yang harganya tadi 80 ribu dikurangi 100 ribu per 100 ribu Mbak Fenty sudah menghitung itu kalau hasilnya 0,2 berarti belum dikalikan dengan harganya ya dibalik kalau Mbak Fenty sudah menemukan 0,2 itu kan baru jumlahnya belum dikalikan dengan harganya ya Mbak Fenty belum menghitung ini kan berarti 80 ribu dikurangi 100 ribu maka menghasilkan 20 ribu per 100 ribu tidak apa-apa Mbak Fenty ini tinggal tinggal mengalihkan tinggal mengalihkan ini berarti 20 ribu per 100 ribu berarti tinggal 20 ribu per 100 ribu per 100 ribu nah itu kan sama dengan kalau disederhanakan adalah 2 per 5 eh 2 per 10 maaf 2 per 10 10 karena pembagian maka dibalik jadi 10 per 2 berarti tadi Mbak Fenty 0,2 0,2 aduh waktunya tinggal 5 menit 0,2 dikali 10 per 2 oh ala Mbak Fenty kebalik P2 nya kan setelah terjadi perubahan harga maka 80 dikurangi 100 ribu Mbak Fenty kebalik Mbak Fenty kebalik angkanya P2 itu harga setelah terjadi perubahan 80 ribu dikurangi 100 ribu nah ini Mbak Leosa 0,02 berarti belum dibalik dengan yang harganya iya ini kan 80 ribu ya 80 ribu dikurangi 100 ribu sama dengan negatif 20 ribu aduh 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 oke oke Mbak Leosa sama Mbak Fenty ya saya ini ya saya dikte ya ki 2 ki 2 itu jumlah setelah ada perubahan jadi jadi 160 160 per eh kurangi 200 karena disini setelah terjadi perubahan itu ki 2 nya 160 dikurangi mula-mula 200 per 200 100 dibagi 80 ribu karena terjadi perubahan harga 80 ribu dikurangi 100 ribu per 100 ribu nah 160 dikurangi 200 hasilnya adalah 40 per 200 dibagi oh ini negatif ya hasilnya negatif 40 dibagi 80 ribu dikurangi 100 ribu maka negatif 20 ribu per 100 ribu nah ada 0 yang 1 yang atas punya 0 1 yang bawah punya 0 2 0 1 nya dicoret maka negatif 4 per 20 negatif 4 per 20 dibagi negatif 2 per 10 negatif negatif bagi negatif hasilnya positif berarti 4 per 20 4 per 20 dikali ya dikali ini baru dikali dikali angkanya dikali 10 per 2 nah 4 kali 10 40 dibagi 20 kali 2 40 hasilnya sama dengan 1 nah ini mbak tari 1 hasilnya mbak 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 meri juga 1 oke hasilnya adalah 1 nah berarti kalau hasilnya 1 disebut aduh 1 1 1 2 2